Intro Ih Dinda mau ngomongin sepatu saya Aduh sepatunya basah Mana ini saya mau pulang Mengajar memang Dinda ini Mana dia ya Awas aja kalau ketemu Siap Maiza Siap Pak Sehat Jadi Pak Didi ketemu kamu Kenapa marah-marah Kesel Pak saya Sepatu saya dibasahin sama Dinda Terus saya nyari dia kan Saya ocehin dia Kan kesel Pak Saya marahin Dindanya Terus dia malah-malah balik ke saya Kesel saya Pak Jadi sepatu kamu basah Iya Pak Pastilah kamu kesel sama Marah Karena dibasahin sepatunya oleh Dinda Kalau sepatu Pak Didi basah Juga Pak Didi pasti marah dan kesel Setelah kamu Temu Dinda Apa yang kamu lakukan terhadap dia Saya bentak-bentak dia lah Pak Terus tuh Saya marahin kan sama dia Kenapa basahin sepatu saya Pengen rasain saya cubit Itu Pak Didi salut sama Meza Meza tidak mengambil tindakan Yang jauh lebih brutal lagi Masih cuma marah-marah aja Kamu tidak sampai berbuat yang lebih buruk lagi terhadap Dinda Tidak sempat kamu cubit atau yang lainnya Kalau sekarang Pak Didi tanya Kamu mau marah lagi sama Dinda yang lebih parah lagi enggak? Enggak lah Pak Sebenarnya mah capek, marah-marah, malu juga dilihatin kawan-kawan yang lain Zah, sekarang Pak Didi nanya Yang kamu lakukan tadi parah-parah kepada Dinda itu Bertentangan dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu enggak sih? Sebenarnya saya senang berteman Pak Dan menghargai orang lain Tapi saya tuh kesel Karena dia tuh kelewatan Tiba-tiba nyiram sepatu saya sampai basah Zah, jadi Kamu yakin enggak sih Kalau berteman dengan orang lain Dan menghargai orang lain itu penting buat kamu Yakin lah Pak Iya Tapi ada keyakinan atau prinsip Yang harus tetap kita jalankan Meskipun kita sedang kesel, sedang marah Iya Pak Aturan saya tanya dulu sama Dinda Kenapa dia membasahin sepatu saya? Saya harusnya lebih bersabar Mengambil jeda waktu sebelum mengambil tindakan Kira-kira Meza Kamu ingin memperbaiki diri enggak dari kesalahan yang tadi? Iya Pak Saya bersedia Kalau kamu tadi sudah sepakat Ingin memperbaiki diri Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih Zah? Saya akan jadi lebih bersabar Dan tidak akan menggunakan emosi saya terlebih dahulu Gimana perasaan kamu Sani? Benar-benar dalam posisi salah Terus kemudian Kamu Diperlakukan seperti itu tadi? Ya saya senang apa Pak? Sandai saya di posisi salah Saya Lebih dihargai Diajak diskusi dulu Masalahnya itu gimana? Karena Dinda kan tadi ikut terlibat juga dalam pengambilan video ya Perasaannya gimana kalau Sandinya Kamu berperan menjadi Meza tuh Kalau misalnya kamu dalam posisi bersalah Terus Diajak diskusi Tapi tinggal dimarahin tadi Apa perasaannya? Ya saya senang lah Pak Sandainya saya menjadi yang bersalah Saya tidak langsung dimarahi Tanpa alasan Saya Ajak diskusi Untuk Menelahkan masalahnya Menurut kalian tadi yang paling berkesan dari Pengambilan video tadi? Ketika saya ditanyain tentang prinsip dan keyakinan saya Pak Bahwa saya memiliki nilai-nilai kebaikan Di prinsip hidup saya Dan Ternyata yang apa yang saya lakukan Terkadang berlawanan dengan prinsip hidup saya tadi Oke Meza, Dinda, makasih ya sudah Membantu Pak Didik dalam pembuatan video ini Semoga apa yang kita lakukan tadi Bukan hanya sebatas Apa namanya Pembuatan video Tapi juga memberi pembelajaran buat kalian Makasih ya Iya Pak Udah ya Pak? Udah ya Din, kamu apa yang saya lakukan? Lihat dulu, kaget dulu Gitu Iya Pak Engga sih Ayo Dija Saya salut sama Pak Didik Eh Sampai 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 Sampai